Oke, kita langsung buka saja isi yang didalamnya ada apa saja. Halo, berjumpa lagi dengan saya Hans di channel youtube HansDCT. Pada video kali ini, aku akan mereview sebuah produk kaos dari Omnivora Supply. Ini brand lokal dari asli Jogja ya. Jadi ceritanya itu yang bikin brand ini, ini tuh lagi lulus SMK. Tapi dia sejak kelas 1 SMK atau kalau nggak salah, sudah sering membuat ilustrasi. Tapi awalnya di HP, terus lama-lama dia belajar software di komputer seperti Adobe Illustrator atau Corel. Jadi dia sekarang sudah bisa menggunakan software komputer terus bikin karya ini. Ini karya atau bikin brand ini. Terus ini karya pertama yang dibikin kaos dan di pre-orderkan. Jadi bagus ya, anak-anak baru lulus SMK atau SMA itu sudah bikin brand seperti ini. Jadi patut kita dukung brand lokal asli Jogja atau brand lokal Indonesia lah. Pokoknya anak-anak muda yang sudah berkreasi di waktu muda itu kita dukung. Agar kedepannya makin berkembang ke nasional atau ke internasional. Oke, ini brandnya Omnivora Supply. Kalian bisa cek Instagramnya di sini. Ini konsep kaos atau konsep desain yang ada di dalam kota ini. Konsepnya itu, saya bacakan ya karena saya nggak hafal. Deset Omnivora Supply, kaos pertama yang bertema Covin Rider atau Lampor. Dengan style desain vintage. Desain tersebut diberi nama Covin Rider. Karena di dalam gambar itu terdapat satu karakter yang sedang mengendarai keranda. Agar gambar agak menarik, itu diberi ilustrasi umbak laut. Desain ini dibuat karena beberapa waktu lalu sedikit rame dengan adanya berita yang bersangkutan dengan lampor. Jadi kayaknya dia sering mengikuti perkembangan desain kaos ya. Jadi dia tahu yang lagi rame itu sekarang konsepnya apa. Mungkin dia, kalau sekarang konsepnya lampor yang lagi rame, dia bikin konsep dengan konsep lampor. Jadi sudah bagus lulus SMA. Sudah bikin karya dan aktif mengikuti perkembangan desain yang lagi rame pada saat itu atau saat ini. Oke, kita bahas yang pertama itu dari kemasannya ya. Kemasannya sudah bagus. Daripada menggunakan kemasan yang hanya plastik biasa itu, ini sudah lumayan lebih baik. Ya sebenarnya ada yang lebih baik, cuma kalau untuk awal. Karena untuk usaha awal itu kan kalau terlalu wah itu kan budgetnya terlalu tinggi. Dan belum tentu pasarnya seperti apa. Nah teman-teman, solusi utamanya seperti ini. Oke, terus seperti ini. Terus dikasih stiker di bawahnya ini. Jadi sudah bagus dibanding hanya menggunakan plastik. Oke, sekarang kita langsung review kaosnya. Ada apa saja di dalam kotak ini. Oke, kita review. Oke, langsung kita review produk dari Omnivore Supply yang isinya kaos. Brand kaos. Kalau dari kemasannya ini sudah oke ya. Dibanding menggunakan hanya menggunakan plastik yang biasa. Kalau teman-teman pernah present di konveksi, jadi dikasih plastik yang biasa itu. Itu kalau dikasih seperti ini sudah lebih baik dibanding yang mengurangkan plastik itu. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau ada budget lebih ini bisa dicetak desain kaosnya. Bisa ditempel di sini atau logonya. Tapi kalau awal-awal teman-teman usaha, ya seperti ini sudah. Oke. Oke, kita langsung buka saja isi yang di dalamnya ada apa saja. Oke, kita buka. Jadi yang di dalamnya itu ada stiker Omnivore Supply 2021. Terus ada stiker brand-nya. Ada dua stiker jadi ya. Terus ada poster-nya ini. Ini bahan Ivory 190. Ukurannya A5. Jadi ini desain yang ada di kaos itu seperti ini. Covil Rider. Lampor. Untuk sekelas baru lulus SMK atau SMA. Itu desain seperti ini. Sudah acung di jempol ya. Dia sudah mau mencoba untuk membuat karya. Ya, walaupun belum sebagus yang orang profesional banget. Tapi desain ini sudah bagus. Sudah keren ini. Sudah layak jual lah. Oke. Lalu sini ada ucapan terima kasih. Jadi tulisannya itu. Terima kasih sudah membeli. Men-support dan memberikan apresiasi kepada kami. Semoga kita kedepannya akan memberikan yang terbaik untuk semua. Enjoy the process Omnivore Supply. Jadi ada ucapan terima kasih. Karena sudah membeli produk ini. Oke. Terus ini produk kaosnya. Ini kalau dari bahannya ini menggunakan. Kartun Comber 24S. Terus di dalam ini. Di bunggung ya. Bunggung luar. Belakang. Ada brandnya. Ukurannya. Dan apa yang boleh. Apa yang tidak boleh. Oke. Kalau saya tanya. Dari jatuh-jatanya. Oke ya. Ada jatuh rantai. Jadi bahannya ini itu tidak kelihatan tipis. Jadi tebal tapi tidak panas. Oke. Ini desain bagian depan. Ini kita. Gajar dulu aja. Ini kaos bagian depan. Seperti ini desainnya. Di belakang ini ada tulisannya ini. Terus di depan cuma sampai kecil. Yang lainnya oke polos. Terus yang di belakangnya. Gede desainnya ya. Kalau yang di belakang. Nah seperti ini. Ini desain yang belakang. Kalau sablonanya ini. Ini menggunakan pas tisol. Jadi rapat ya. Terus lebih awet. Terus. Kalau teman-teman misalnya mau nyetrika. Misalnya nyetrika kaosnya. Itu jangan langsung. Di sablonanya ini ya. Jadi teman-teman harus dilabisi dulu. Misalnya dilabisi kertas. HVS misalnya baru disetrika. Biar enggak. Setrikanya itu nempel ke sablon ini. Karena ini. Semi karet ya. Jadi bisa. Meleleh. Oke. Kalau desainnya itu seperti ini. Keren sih. Terus bagi teman-teman yang mau. Apa ya. Mungkin dari Omnivora supply ini. Katanya sih. Mau ngadain pre-order lagi di kedepannya. Jadi teman-teman. Ngikutin desain kedepannya. Yang mau pre-order. Yang desain apa. Nanti teman-teman ikuti aja di Instagram. Omnivora supply. Nanti ikutin. Kalau mau tanya-tanya. Ya langsung DM aja di Instagramnya. Omnivora supply. Oke. Di dalamnya tadi. Ada produk kaosnya ini. Terus ada poster ukrana 5. Terus sticker 2. Terus ucapan terima kasih. Nah. Isinya cuma itu. Oke. Menurut teman-teman gimana. Dari kemasannya. Desain kaosnya. Terus bahan kaosnya. Paket yang ada di dalamnya. Seperti poster, sticker, dan sebagainya. Nanti teman-teman. Kalau ada pertanyaan. Atau mau ngasih saran dan kritik. Nanti teman-teman komen aja di kolom komentar. Terus jangan lupa kita dukung. Dan lokal Indonesia ini bisa berkembang. Menuju nasional ataupun internasional. Oke. Begini segini dulu. Review kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Agar kedepannya channel ini bisa upload video setiap hari. Dengan video-video yang bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax